Intro Langkah tepat jika Ayub Khan diangkat terajui PDRM Dalam usaha memulikan kepercayaan rakyat terhadap agensi penguatkuasa seperti pasukan polis dan SPRM, Perdana Menteri Anwar Ibrahim disaran melantik individu yang berintegriti mengetuai badan tersebut. Pendakwa bebas Ungku Ahmad Fazil Ungku Ali berkata, menjadi rahsia umum bahwa terdapat pegawai dalam pasukan polis yang masih sangat dipercayai oleh rakyat dan di kalangan Raja-Raja Melayu. Antaranya ialah pengarah Jabatan Sasatan Jenayah Narkotik, JSJ Bukit Aman, Ayub Khan Maidin Piceh yang dicadangkan oleh Ungku Ahmad Fazil supaya dilantik sebagai ketua polis negara, KPN seterusnya. Kalau Ayub Khan diangkat terajui PDRM, ia langkah yang betul dan ia adalah keputusan yang popular. Ini adalah keputusan popular dalam kalangan rakyat dan Raja seterusnya dapat mengembalikan kepercayaan rakyat kepada PDRM katanya. Dia berkata demikian semasa pertemuan antara agamawan dengan Anwar di kediaman rasmi Perdana Menteri di Kompleks Seri Perdana di Putrajaya petang semalam. Bekas puncara Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM itu mengingatkan Anwar tentang insiden Mata Lebam pada 1998 di mana Presiden PKR itu menjadi mangsa kekejaman polis. Kecederaan itu dilakukan oleh ketua polis negara pada masa itu. Kepercayaan rakyat terhadap integriti institusi tolak goyah tambahnya. Tempo kontrak Asriel Sani Abdullah Sani sebagai ketua polis negara akan berakhir pada 3 Oktober tahun depan. Asriel Sani sepatutnya bersara wajib pada Oktober 2021. Tetapi perkhidmatannya sebagai pegawai tinggi polis dilanjutkan selama 2 tahun secara kontrak. Sementara itu Engku Ahmad Fazil turut menyarankan agar Anwar meletakkan institusi diraja pada kedudukan penting. Negara kita ini adalah unik yang mempunyai ramai raja-raja di setiap negeri dan ketua agama di negeri masing-masing. Kita lihat ketika pertikaian perceturan politik yang tidak kunjung habis, raja mainkan peranan dengan stabilkan dan setujukan keadaan dengan meletakkan negara pada langkah ke depan. Insya Allah katanya lagi.